Pemirsa PMK Batanghari Peringati Hari Anak Nasional atau HAN Tahun 2022 Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif beserta Bunda Paut Uniknya dalam peringatan ini para siswa Paut mengenakan setelan pakaian ada jambi Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini Pemirsa saat ini Cek TV sudah beralih ke siaran digital Dan Cek TV dapat dinikmati dengan menggunakan televisi lama dengan cukup menambahkan set-top box Berita Cek TV juga dapat Anda akses melalui kanal Youtube resmi Cek TV Akhir kata saya Yurita Melani pamit undur diri tetap jaga protokol kesehatan Selamat siang, selamat beraktivitas Cek TV Inspirasi Kito Pemerintah Kabupaten Batanghari melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Setempat Memperingati Hari Anak Nasional atau HAN Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif Dan Bunda Paut atau Pendidikan Usia Dini Zulfa Fadil Serta Wakil Bunda Paut Nuraini Zubir Bahtiar Peringatan HAN yang berlangsung di Gedung Pemuda Muara Bulian ini Mengangkat tema Anak Tangguh Indonesia Lestari menuju Batanghari Tangguh Dalam kesempatan tersebut juga turut dihadiri oleh Kepala Dinas PDK Zulfadli beserta jajaran Dan para Bunda maupun Guru Paut di delapan kecamatan yang ada di Batanghari Uniknya dalam peringatan ini seluruh siswa Paut yang hadir mengenakan setelan pakaian adat Jambi Pada kesempatan tersebut Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif menyampaikan Bahwa melalui tema ini Bupati meminta kepada para orang tua Untuk dapat meningkatkan kesadaran dan lebih peduli terhadap kondisi kesehatan anak Maupun kondisi di sekitar lingkungan tempat tinggal Di samping itu orang tua dan para Guru Paut juga diminta untuk selalu berperan aktif Untuk berkolaborasi dan mempererat komunikasi yang baik Menurut Fadil kesadaran dan perhatian akan merupakan hal yang perlu ditingkatkan Dengan tujuan agar anak-anak khususnya di Kabupaten Batanghari Akan terus terlindungi baik dari sisi fisik, jiwa dan mendapatkan hak-haknya Seperti hak belajar dan juga bermain Tak hanya itu Bupati juga menegaskan Jika masa depan anak-anak harus terjamin Terlebih di tengah hantaman situasi pandemi COVID-19 yang melanda Ia juga menambahkan untuk menunjang kinerja para guru Khususnya di jenjang pendidikan anak usia dini Pemkap telah menyediakan anggaran untuk memberikan beasiswa Kepada guru paut di daerah setempat Ini mengurang momentum, stimulan untuk penyemangat Penyemangat seluruh setelah kinerja terkena anak di Kabupaten Batanghari Bagaimana anak-anak ini semakin terlindungi Bagaimana anak-anak ini mendapat pendidikan Kemudian kehidupannya lebih layak ke depannya Kita juga sudah merancang program Persiapan untuk pendidikan anak-anak usia dini Guru-gurunya akan kita berikan beasiswa Supaya nanti tingkat pendidikannya menjadi lebih baik Kemudian juga serana-perserananya Kita coba benahi Kalau ini sudah dilakukan Dan ke depan akan terus kita lakukan Proses peningkatan SDM ini kan harus menyeluruh Harus kompensi Tidak hanya serana-perserananya Tapi bagaimana manusia ini Bagaimana gurunya Bagaimana orang tua muridnya Mempunyai pandangan yang sama Paradigma yang sama Ini menjadi anak-anak ini Kita anggapkan anak-anak paut yang ada sekarang Apabila diri dengan baik 30 tahun ke depan Dia menjadi orang hebat Juni Firdaus, JAK TV, melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!